Hadirin berbahagia selanjutnya arahan dan pembukaan dari Bapak Herwa, Eko Cahaya selaku Direktur Pengembangan Destinasi 1 kepada Bapak Di Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sejahtera. Salam semangat. Mohon maaf sebelumnya, di sebelah ini ada acara Al-Biala. Jadi kalau ada noise ya mohon maklum, sekalian pertemuan ini, ini jangan dibaca judulnya. Jadi kalau ini kan semua kita aparatur ya, jadi kalau judul itu kan mengibuti BOKA. Jadi saya memang meminta kepada Pak Ramlan, karena saya ingin ketemu dengan teman-teman di Sumatera Selatan. Ya, amin. Karena terus terang saja, ini saya terus terang saja, saya ini belum banyak tahu tentang Sumatera Selatan. Jadi, saya ingin bertemu dengan hari ini untuk saya bisa mendapatkan pencerahan dari teman-teman. Sebenarnya, di Sumatera Selatan ini, di Kabupaten, di Kota, Bapak Ibu semua ini, kalau terkait dengan pariwisata udara apa, kemudian mau dibawa kemana, agar ada potensi yang ada di tempat Bapak Ibu ini untuk menjadi destinasi apa. Supaya nanti saya dengan teman-teman di Jakarta, dan juga Bapak Ibu, yang ini adalah mitra kami dari sudah sudah sangat lama. Jadi kita kira-kira bisa, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk pembangunan pariwisata di Sumatera Selatan. Walaupun mungkin step-nya itu mulai dari langkah kecil. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga membuat langkah-langkah besar dari langkah yang kecil ini. Sekaligus, karena ini masih bulan syawal, saya ingin menyampaikan selamat hari raya Hidoro Fitri, mohon maaf lahir dan batik. Sama-sama. Dan juga hari ini kita halat-halat dengan teman-teman pariwisata di Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Pak Aufa. Dan semalam saya dapat informasi kalau beliau sedang merawatan di rumah sakit, sehingga tidak bisa hadir, kita doakan semoga Allah mengandunggerahkan kesehatan. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Mereka menyebabkan ada Bu Hani ya, Bu Hani, tapi destinasi provinsi dan timnya, ini kalau yang cantik-cantik ini saya juga bingung, jadi yang Bu Hani mana? Aduh, ini bagian mana? Kemudian, ini saya baca satu satu aja dulu, supaya kenal. Pak Fikri Kupriyanti Dari Kepungsian Kenapa? Fikri Herianto Kemudian dari Dinas Kepemudaan Olangraga Dan Pariwisata Kabupaten Banjoasit Ya, Assalamualaikum Oh, Waalaikumsalam Makasih Mas Mas Sektis ya? Ya Kabit destinasi? Ah Ibu Dibasibu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten 4 Lawang Pak Kabit Pak Kabit destinasi ini? Ya Oke, terima kasih Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat Tadi Pak Ibu ya Hadis Bagadis Makasih Kabit destinasi Kabupaten Lahat Tadi dia Makasih Ini kalau saya Bapak-bapak Oh, wang habar Kalau Ibu itu Loh Kepala Dinas Pariwisata Mawakini Mawakini ya Ibu ya Ibu Robiak Kepala Dinas Pemuda dan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyu Hasil Oke Masih apa nih? Tadi belum Salaman Mas Darwajatul Makasih Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Bu Widya ya Ya Bu Widya Makasih Kabit Destinasi Pak Hendrik Vokasi Rekreasi dan Hiburan Oke Masih Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Utara Bumar Dinas Oke Kalau saya apa Kalau saya apa Ngapain 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 Pak Ramlah Kabit Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Musi Rawas Utara Murah Yuning Si Wah keren Kalau Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Okan Ilin Oke Oke Makasih Kabit Destinasi Oke Para Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ogan Pemayaran Lir Wow Pak Mohamad Pak Pak Ali ya Pak Tren Tren Caka Caka Jangan jauh-jauh okey dengan okey Kabit Destinasi Bukan Pemering Kepala Dinas Pariwisata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pogan Pomering Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemering Pemayaran Selatan Wow Habis Keren Ibu Banyak Pak Danau Ranau Pak Yes Banyak Pak Pak Danau Ranau Bula Merah Bula Merah Banyak Makasih Ibu Pala Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Okan Kepala Dinas Pemering Pulu Timur Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lemakan Kikir. Bu, makasih. Kepala Dinas Pariwisata Kota Lipublingo. Eh, makasih. Pak Heri, Jik. Makasih. Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lemakan Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lemakan Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lemakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Lipublingo. Bedenakan Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lemakan Kepala Dinas Kabupaten Penukal Abab Lemak Makasih. Ibu Yani, Adriani. Jadi ini ada dua teman saya yang saya ajak disini untuk nanti sharing dengan teman-teman sekalian Jadi Bu Yani ini dari Institut Teknologi Bandung Beliau memang dari pusat perencanaan dan pengembangan pariwisataan ITB Ada yang sudah kenal, mungkin ada yang belum Jadi memang pusat perencanaan dan pengembangan pariwisataan ITB itu pembapar ya ITB ini memang sudah lama sekali menjadi mitra Kementerian Pariwisata, khususnya yang terkait dengan perencanaan pariwisata Untuk sampai hari ini, jadi saya bawa beliau karena beliau mempunyai keahlian dan juga pengalaman Jadi tidak hanya keahlian saja Yang bilang dia teori saja, tapi pengalaman dan pemahaman beliau tentang destinasi-destinasi di Indonesia itu sudah sangat banyak Sehingga kalau nanti misalnya teman-teman di kabupaten atau kota Sumatera Selatan ini Ada hal-hal mungkin yang perlu informasi atau perlu bantuan dari beliau Nah, nanti silahkan bisa dikontak beliau Kemudian Pak Ismandi Pak Ismandi ini dari desa wisata Terong ya Terong apa Terong? Terong ya? Terong ya? Terong Di Beritung ya? Di Beritung Jadi beliau ini adalah perintis, perintis desa wisata Terong yang sekarang sudah menjadi desa wisata yang maju Yang sudah maju Jadi teman-teman bisa nanti berkomunikasi dengan beliau tentang bagaimana sih pengalaman beliau Ketika beliau ini menggagas, perintis dan merintis dan mengembangkan desa wisata di Terong Nah, jadi kan kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kalau terkait dengan desa wisata Kami selalu meminta bantuan dari teman-teman yang sudah sukses mengembangkan desa wisata Jadi kami menyebutnya itu Jambian Jadi kalau di Jogja, di Jawa Tengah itu ada Pak Sudeng itu dari desa wisata melangeran Dulu ada Alpagumpa Joto Kemudian Mas Halif itu dari Yen Gulon Terus di Jawa Timur itu ada di Gubuk Laka Jadi beliau-beliau ini lah yang kita minta bantuan untuk menularkan pengalaman mereka Nah itu sebagai best practice untuk teman-teman nanti yang ingin mengembangkan desa wisata Kalau pemerintah itu kan dari sisi polisinya, dari sisi kebijakannya Tapi kalau dari sisi praktisnya bagaimana merintis dan mengembangkan desa wisata Nah pengalaman-pengalaman beliau inilah yang sangat berguna untuk teman-teman di Dinas Pariwisata di Sumatera Selatan ini Jadi intinya kita jangan susah-susah Tadi ada Pak Erick di mana ya? Yang Kadis, Kadis, Burai Eh Kades Bapak, Kades Kades, ya dia kepala Dinas Bisa Burai Kades juga Kok gak ikut ya? Oke Burai itu belakang gitu ya Burai itu belakang Kalau orang tua buri ya dia Oke Nah ini saya Saya Sampaikan begitu ya Supaya kita semua Sama-sama optimis dan punya semangat Saya ada sedikit data yang bisa saya share ke teman-teman Supaya kita sama-sama bisa bersemangat Jadi ini ada data dari statistika Statistika itu adalah lembaga survei yang sangat terkenal Basisnya ada di Jerman Spesialisasinya itu dianalisis Yang mengenai baik itu industri pariwisata maupun industri lainnya Jadi statistika ini diakui karena dia memiliki hampir 1 juta data analisis ekonomi Juga pariwisata Nah, statistika ini mengatakan di dalam kajiannya bahwa pada tahun 2022 ini Pariwisata global akan mencapai 637 miliar USD Atau meningkat 48% pada musim panas Jadi kalau musim panas itu akan pada Juni Juni-Juli Agustus itu musim panas Di 2022 ini Nilai ekonominya diprediksi akan terus meningkat Tinggal 756 miliar USD Ini penting untuk Saya sampaikan Industri perhotelan menjadi segmen pariwisata kebesar Termasuk paket tur wisata Kemudian Sektor lain yang bakal mendapatkan berkah dari bangkitnya pariwisata global adalah industri penerbangan Hal ini terjadi karena pandemi telah mengubah berlaku keperluan Sekitar 90% wisatawan di berbagai negara Nah, ini para wisatawan lebih memilih destinasi wisata Dengan mempertimbangkan cuaca alam selamatan personal Atraksi wisata dan tarif Dengan demikian industri pariwisata akan mengalami kebatikan Seperti sebelum pandemi COVID-19 Jadi di satu sisi kritiksinya bahwa pariwisata global itu akan bangkit Nah, tinggal bagaimana sekarang kita sama-sama untuk menjadikan ini sebagai peluang Untuk membangkitkan pariwisata di Sumatera Selatan Walaupun ini bicara wisatawan global Tapi tolong diingat Wisman itu juga perannya dan teman Jadi jangan kita merasa kecil hati ketika Diskinasi kita gitu ya Tidak dikunjungi Wisman Ini adalah kecil hati Atau kemudian malah jadi salah Kita seolah-olah tidak mengukur kapasitas kita memburu Wisman Gitu kan Wisnus itu perannya penting Jadi ketika kita itu mendapat tugas untuk membangun pariwisata Tujuan akhirnya itu bukan jumlah wisatawan yang datang ketika Tetapi sejauh mana pariwisata itu bisa mensejahterakan destinasi kita Berjumat kita didatangi pada wisatawan, wisatawan domestik, ke luar daerah, ke kabupaten, ke kota kita Tapi enggak ada dampak ekonominya Itu percuma Malah yang ada kita pusing dengan sampah Ya fraud gitu ya Jadi tujuan dari pembangunan pariwisata itu adalah kesejahteraan destinasi Kesejahteraan destinasi ini bisa melalui apa? Pergerakan wisatawan musantara gitu ya Misalnya itu gampangnya saja ketika kita bicara investasi untuk Ketika bicara kita investasi swasta gitu ya Kalau saya misalnya pengusaha udara, itu saya gampang saja Di daerah itu jumlah kamarnya sudah memenuhi orang yang datang atau belum? Kalau jumlah kamarnya lebih sedikit dari orang yang membutuhkan kamar, saya membutuhkan kamar Tapi kalau kamar yang tersedia itu tidak terseprak, tidak terisi tamu Ya saya belum membutuhi dari segampang itu sebenarnya kalau Artinya apa? Tidak peduli lagi saya Wisman atau Wisnus Yang penting orang yang datang ke sana, membutuhkan kamar Masih tercukupi atau tidak? Kan gitu Jadi artinya bergeraknya Wisnus di kabupaten, di kota kita, di daerah kita Itu juga akan mendatangkan investasi atau menjadi daya tarik investasi Jadi jangan berpikir bahwa Wisnus itu sesuatu yang tidak berpikir Saya pernah dulu dengan Bu Yanni, dengan ITB waktu tahun 2014 Mengadakan seminar di ITB Seminar itu mendatangkan narasumber, akademisi-akademisi pariwisata, saksi-saksi, untuk bicara tentang pariwisata Indonesia Yang mengagetkan Karena Anda punya 250 juta penduduk yang kalau itu diambil saja separuhnya, nah itu sudah sangat besar dampak ekonominya dan juga investasi Kenapa kami dari Thailand dan kami dari Filipin itu mengejar Wisman Karena jumlah penduduk kami, potensi Wisnus kami sangat kecil Wilayah kami, destinasi kami tidak banyak Sehingga kami harus mengejar Wisman Tetapi kalau saya jadi Anda, saya kejar saja itu 250 juta itu bergerak Bukan berarti Wisman, penting, tapi Wisman itu kan sebenarnya lebih ke promosi Semakin banyak Wisman yang datang ya selain divisa Itu akan menjadi sebuah promosi bagi destinasi Indonesia Jadi ini tolong benar-benar dibawahi Kemudian saya ingin menyampaikan Ini terkait dengan RBGM Jadi kita itu sekarang sudah berubah orientasi Kalau RBGM yang lalu, 2014-2019 Itu orientasi kita atau paradigma kita itu masih Contitivism Contitivism itu artinya kita head hunting Kita mengejar jumlah kepala Jumlah wisata Itu di RBGM yang lalu Tapi di RBGM 2020 sampai dengan 2024 ini Paradigmanya orientasinya sudah berubah Menjadi quality tourism Kita tidak mengejar jumlah kunjungan Tapi kualitas Dari wisatawan yang berkunjung Otomatis kalau kita ingin mendatangkan wisatawan yang berkualitas Maka destinasi kita pun juga harus Menjadi destinasi pariwisata yang berkualitas juga Jadi kualitas wisatawan yang kita datangkan semakin tinggi Semakin berkualitas ya destinasi kita harus mengikuti Nah Kita sering ditanya Destinasi yang Wanted to tourism itu apa sih Pariwisata yang berkualitas Jadi Ada lima nilai pariwisata berkualitas Nomor satu Pariwisata yang Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan Jadi ketika kita membangun destinasi kita Maka kita harus membangun destinasi dengan platform Pariwisata yang berkelanjutan Kementerian pariwisata pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Asalah nomor 16 ya Tentang perdoman destinasi pariwisata berkelanjutan Nah itu bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan sebagai salah satu acuan Untuk mengembangkan destinasi Bapak Ibu Disitu ada kurang lebih 140 kriteria Destinasi pariwisata yang berkelanjutan Seperti itu Kriteria itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk Menyusun program maupun kegiatan untuk pengembangan pariwisata Di tempat Bapak Ibu Yang nomor dua Pariwisata yang berkualitas itu adalah Pariwisata dimana sumber daya manusianya itu terampil Atau berkualitas Terampil atau berkualitas itu adalah memiliki standar Baik nasional maupun internasional Itu yang nomor dua Jadi SDM-nya harus terampil Lebih bagus lagi harus terkertifikasi Karena sertifikasi itu adalah rekognasi Jadi pengakuan bahwa dia sudah bersetandar Yang nomor tiga Nah ini yang penting juga Untuk kita-kita yang didestinasi Bahwa produk pariwisata yang kita tawarkan itu yang bisa memberikan experience dan knowledge Pengalaman dan pengetahuan bagi wisatawan yang berhujung Jadi tidak lagi kita bicara Oh di tempat saya mau ada air terjun Oh ada pantai Ya silahkan gitu ya Tetapi kalau kita ingin bisa membuat paket gitu ya Atau pelabur jalanan yang bagus Itu ya di dalamnya harus ada aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan Nah salah satunya makanya kenapa kita di Kementerian Pariwisata itu sekarang memprioritaskan pengembangan Pengembangan desa wisata Jadi kalau kita mengembangkan desa wisata itu berbeda dengan wisata-pedesanya Kalau desa wisata itu aktifitasnya kita di segini Jadi saya datang ke desa itu Saya tinggal di desa itu Saya berinteraksi dengan masyarakat di situ Bersosialisasi dengan masyarakat di situ Kemudian saya menikmati Budaya keseharian masyarakat yang ada di situ Saya tinggal di Bungste masyarakat gitu ya Dan saya mengikuti pola hidup masyarakat yang ada di situ Nah itulah pengalaman Dan itulah pengetahuan Itu yang dimaksud produk wisata yang ada muatan Yang bisa memberikan experience dan knowledge Jadi contohnya ini deh Saya kasih tau contohnya Di Jogja Jadi yang sebenarnya kan kalau kita kembangkan desa wisata Ya ya OPPO yang ada di situ itu Kita kemas sebagai netare Nggak usah bikin-bikin yang artifisial Nggak usah bikin yang bisa wisata Tapi di situ ada hati, userfi Itu bukan Itu wisata desa Kalau wisata desa itu nggak minta Paku datang lihat desa Itu nggak memberikan experience Ya bisa tetap menghasilkan gitu Bisa dijual Tapi ya Kecil gitu Kalau nggak nginep gitu kan Nggak Ya nggak netes apapun Nggak mengeluarkan apa Yang bisa tahu Yang kita ingin Sebet itu bisa terlalu dalam Duitnya Dibelanjakan di situ Nah ini contoh yang gampang saja Kita itu kan biasa ya Kalau Yang saya sedar kecil gitu teman-teman Itu kan tukang sayur lewat depan rumah ya Terus ibu saya Ibu-ibu itu di situ nawar Ngumpul, ngobrol, merumpih Ngerasaini tetangga Sambil nawar Beli sayur, beli kangkung Beli ayam Beli kerupuk Untuk bahan dimasak Buat kita itu biasa Nggak ada experience-nya Nggak ada daya tarinya Tapi di Jogja itu Dijual sebagai paket Jadi Bisa tawan yang Kesana Dia tinggal diomestik Pagi-pagi diajak dia untuk Belanja Di tukang sayur yang lewat Ya orang luar negeri Mana ada tawar-tawaran Dua ribu ditawar jadi seribu Nggak ada Tapi buat dia Dia eksyarat itu ada Seperti itu Di Indonesia Itu experience Kita jual Dia disuruh menawar Ikut menawar Nah si pemilik rumah itu Sudah membuat Kira-kira menu sarapan paginya Jangan rote Bahan yang ditawar Pisatawan itu ya sesuai dengan Bahan-bahan yang dibutuhkan Untuk sarapan itu Ketika pisatawan itu Sudah menawar Sudah beli Diajaklah dia Kedapur Itu namanya Kuping kelas Diajarilah dia Memasak sayur rote Keren kerupuk Yang kemudian Disajikan untuk sarapan pagi Aktivitas dia belanja Aktivitas dia memasak Itu sudah dijual Perfect 100 ribu Itu 10 bulan Itu kan sudah uang Belum aktivitas yang lain Kan gitu Kalau disitu sawah Yang ada sawah Dijual lah Itu 5 dolar Jadi selama Pisatawan ada disitu Apa Keseharian masyarakat Yang ada disitu Nah itulah Yang kemudian Kita Kemas sebagai atraksi Dan itulah Yang kita Jual Sebagai aktivitas Pisatawan Ada yang Menginap 2 hari 3 malam Ada yang Menginap 3 hari Bahkan mungkin Ada yang Sampai 5 hari Jadi Mungkin teman-teman Nanti Mas Ismadi Juga akan Menyampaikan Jadi kalau kita Berbicara Gisah wisata itu Nomor 1 Itu harus Live in Jadi wisatawan itu Harus berinteraksi Dengan Keseharian Budaya Masyarakat Jadi kalau tadi Pak Ades Tadi kan Menyapukan Pak Di tempat saya Itu Kadang-kadang Susah Kadang-kadang Terkentu Itu ada Apa Acara Ada tradisi Gitu ya Dimana Masyarakat itu Semua Di situ Tidak bisa Melayani wisatawan Ya tidak masalah Lah Wisatawan itu Datang ke situ Kan karena Pengen melihat Kejaharian Justru itu Malah bisa dijual Jadi tidak berarti Kalau wisatawan Datang di situ Itu harus orang Yang tiap hari Melayani Nah jadi Itulah yang dimaksud Produk Pariwisata Yang Bisa memberikan Experience Dan Knowledge Pariwisata Trend ke depan Seperti itu Jadi Tidak bersifat Lagi Basurism Tidak hanya Bersifat Rekerasional Jadi kalau Bersifat Rekerasional Itu Misalnya gini Banyak kan Barang-barang teman-teman Saya punya Saya punya Daya tarik ini Daya tarik ini Kalau kita bicara Atraksi itu Tusi Tudu Tupai Itu Itu Namanya Daya tarik Atraksi Wisatawan Datang Dia melihat Dia melihat Dia melakukan Aktivitas Dia melihat Dia melakukan Aktivitas Dia pay Dia mengeluarkan Uang di situ Kan ujungnya Di situ Yang kita Tapi Kalau Saya punya Air terjun Sepuluh Terus Wisatawan Datang ke situ Nonton Doang Duduk Pulang Yang malah Pusing Gitu Itu yang harus Dipahami Jadi Itu si Udu Tupai Karena ujungnya Kesejahteraan Istinasi Tapi kita harus Memberikan Layanan Atau Hospitality Karena pariwisata Itu rohnya Kan Hospitality Yang Keempat Nilai Dari Quality Tourism Itu adalah Kapasitas Untuk Mendiversifikasi Usaha Ya Jadi maksudnya Begini Bahwa Usaha-usaha Pariwisata Baik Di dalam Skala Yang Paling kecil Sampai Skala Yang Rupal Atau Internasional Itu harus Harus Punya Kapasitas Untuk Mendiversifikasi Usahanya Harus Punya Kapasitas Harus Punya Kemampuan Sesuai Levelnya Untuk Membuat Menciptakan Model-model Bisnis Yang Baru Yang Menyesuaikan Dengan Perubahan Ya Ini Tentu Sudah Jelas Pandemi Covid Ini Benar-benar Merubah Behavior Wisatawan Betul Kan Usaha-usaha Pariwisata Semua Stuck Ya Kan Semua Mengalami Masa Yang Krisis Bahkan Kritis Ya Karena Tidak ada Wisatawan Tidak ada Tamu Betul Nah Dalam Kondisi Seperti Ini Usaha Itu Harus Punya Kemampuan Untuk Dia Secepatnya Mendiversifikasi Usaha Ya Kalau Contohnya Sekarang Yang Kuliner Dia Bisa Cepat Dia Pakai Model Digital Pakai Platform Online Yang Menggunakan Online Yang Buka Restoran Dia Pakai Freeze Jual Padang Itu Ada Yang Berkenal Ayam Eh Bebek Ya Bebek Cabiju Itu Ditinginkan Difreeze Dijual Melalui Online Itu Maksudnya Kemampuan Kemampuan Untuk Mendiversifikasi Usaha Sehingga Dia punya Resilensi Terhadap Krisis Resilensi Itu Dia punya Gaya Tahan Ketika Ada Persoalan Ini Dia punya Jalan keluar Ketika Persoalan Ini Dia punya Jalan keluar Dengan Mendiversifikasi Usahanya Itu yang Keempat Yang Kelima Yang Kita Kalah Karena Ini Juga Yang Merubah Pariwisataan Di Dunia Termasuk Digita Adalah Adopsi Teknologi Dan Digitalisasi Sekarang Sudah 4.0 Malah Mau Ke 5.0 Jadi Usaha-usaha Pariwisata Kita Destinasi Pariwisata Kita Harus Mengadopsi Perkembangan Teknologi Tersebut Kita Harus Sudah Mulai Memanfaatkan Platform Platform Atau Teknologi Teknologi Digital Nah Jadi Ini Saya Sampaikan Ke Teman-teman Kalau Teman-teman Itu Membaca RBG MN Berkait Dengan Pariwisata Ya Berkait Dengan Kualitas Turis Maka Udah Pusing-pusing Ya Udah Dima Itu Dima Nilai Itu Dasarnya Jadi Tidak Usah Kualitas Turis Jadi Teman-teman Yang Tanggung jawab Untuk Enggak Mengembangkan Destinasi Dima Itu Ya Ini Nomor Satu Destinasi Pariwisata Yang Kepelantan Sustainable Tourism Destination Kedua SDM Yang Rampir Artinya Pelatihan Peningkatan Kapasita Sertifitasi Itu Menjadi Bagi Prioritas Ya Kalau Sustainable Tourism Itu Yang Jelas-jelas Kan Ketika Kita Mengembangkan Potensi Kita Membangun Potensi Kita Harus Mengukur Kering Kapasitas Kapasitas Dari Lingkungan Itu Untuk Menerima Kemangunan Pariwisata Di Situ Sehingga Tidak Berdampak Negatif Terhadap Lingkungan Baik Itu Alam Sosial Maupun Budaya Itu Kan Gak Susah Toh Gampang Memahaminya Kedua SDF Ketiga Produknya Harus Bisa Memberikan Experience Pengalaman Dan Pengetahuan Bagi Wisatawan Tidak 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 Nonton Tapi Dia Melakukan Sesuatu Yang Memberikan Pengalaman Jadi Wisatawan Itu Datang Kesuatu Tempat Karena Ingin Menikmati Sesuatu Yang Dia Tidak Ada Kalau Pantai Itu Menurut Australia Pantai Bagus Itu Tidak 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 Hawaii Itu Bagus 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 Tapi Indonesia Itu Yang Tidak Ada Di Mereka Itu Desa Jadi Kalau Orang Jawa Kan Desa Desa Terbelakar Jadi Indonesia Itu Namanya Itu Rural State Negara Yang Terbentuk Dari Kumpulan Desa Desa Ada 40.000 Desa Kalau Di Sumselin Ada Berapa Desa Di Sekarang Di Kabupaten Musirawas Ada Berapa Yang Desa Wisatanya Berapa Kemarin Saya Satu Daerah Jumlah Desa Yang Ada Di Kabupaten Itu 200 100 Dicetakkan Sebagai Desa Wisata Bicara Bener Itu 100 Desa 200 100 80 Desa Indonesia Jadi Desa Wisata Semua Ya Polak Ura Jadi Kacamata Mengembangkan Desa Wisata Itu Tidak Berarti Jadi Bisa Begini Kumpulan Dari Desa 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 Ini Dia Punya Kekuatannya Di Kria Ekraf Kria Dia Dikembangkan Di Desa Lain Dia Dia Tidak Tidak Punya Daya Tarik Tapi Mungkin Masyarakatnya Minat Untuk Bikin Homestay Jadi Homestay Yang Desa Satunya Lagi Dia Tidak Ada Homestay Tidak 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 Potensi Pariwisatanya Baik Budayanya Atau Alamnya Terlebih Semua Kuat Disitu Nah Ini Bisa Di Integrasikan Jadi Nginepnya Di Desa Ini Artif Kita Ini Disini Kalau Ada Disini Kemudian Desa Yang Lain Mungkin Dia Untuk Kulinernya Seperti Di Puruh Budur Juga Begitu Ada Desa Wisata Yang Core Sepan Ada Desa Wisata Yang Core Agro Yang Gitu Ada Yang Kulinernya Jadi Bermacam-macam Itu Nanti Malah Lebih Bagus Karena Bisa Dibuat Patternnya Bisa Dibuat Pola Perjalanannya Antar Bisa Gitu Jadi Gaknya Desa Itu Yang Jelas Jangan Sampai Kita Bangun Desa Wisata Kayak Zaman Dudu Water 100 Meter Ada Water Jualannya Sama Nanti Jangan Sampai Satu Kabupaten Punya Sepuluh Desa Watraksinya Sama Ya Kita Kita Sendirilah Beli paket Gak Mungkin Beli paket Yang Sama Dua Kali Tapi Sekali Cukup Gitu Tapi Kalau Ini Beda 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 Oh Saya Pengen Lihat Ini Tapi Kalau Sama Nanti Persoalannya Kan Jadi Seleksi Alam Banting Harga Kan Gitu Jadi Nanti Jadi Persoalan Karena Sudah Banting Harga Pasti 5 5 5 5 Oke Terus Ini Saya Ada Sambutan Gitu Ya Ini Saya Ambil Jalan Tengah Kalau Tidak Saya Baca Nanti Pak Ramlan Teman-teman Ngabut Reportnya Nanti Depan-depan Gak Mau Bikinin Saya Lagi Sambutan Jadi Saya Baca Tapi Ada Yang Saya Tambah-tambahi Pak Ramlan Mudah-mudahan Nampaknya Gak Salah Kemudian Ini Ada Yang Pengen Saya Baca Karena Ini Memang Penting Jadi Yang Terkait Dengan Desa Wisata Nanti Kalau Pengen Nanya Lebih Banyak Bapak Ismadi Ya Bukan Karena Saya Gak Mau Ditanya Karena Saya Tidak Lebih Tahu Dari Pak Ismadi Jadi Serahkan Ke Ahlinya Terus Nah Ini Sudah Tadi Saya Jelaskan Ya Terkait Dengan Pandemi Kalau Kita Harus Sadari Belajar Dari Pandemi Ini Bahwa Pariwisata Secara Dinamis Dipengaruhi Oleh Faktor Faktor Yang Tidak Dapat Diprediksi Dan Tidak Pasti Ya Ketika Kita Sudah Mulai Bagus Tahun 2019 Kita Sudah Mencapai 16 Juta Kunjungan Tiba-tiba Pandemi Tahun Itu 2020 Karena Saya Waktu itu Masih Di Direkturat Management Strategis Yang Kerjaannya Tukang Ngarang Tukang Ngeramal Itu Ngeramal 22 Juta Itu Di Bulan Januari Sampai Maret Masih Bagus Itu Masih Normal 2020 Masih 2,3 Juta Jadi Kunjungan Wisman Bulan Januari Sampai Maret Masih Normal 2020 Akhir Maret Di Depok Kenakan 2 Orang Covid Itu Sudah Hanya Segitu Akhir Tahun Itu 2,3 Akhir Tahun Itu 2,4 Berarti Cuma 100 Ribu 100 Ribu Itu Mungkin Pelintas Batas Jadi Pelintas Batas Itu Yang Dari Timor Leste Masuk PNTT Gitu Kan Pelintas Batas Bisa Tawa Nol Nol Sama Sekali Jadi Kita harus hati-hati Karena pada Kenyataannya Pariwisata Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Faktor Faktor Banyak Faktor Terutama Terbencana Situasi Ini Menyulitkan Kita Karena Kita Tidak Menyiapkan Skenario Tersebut Secara Baik Karena Memang Kondisi Ini Sudah Kita Rencanakan Dan Perkirakan Jadi Saya Punya Riparnas Itu Kan Itu Pak Yanni Punya Riparnas Teman-teman Punya Riparda Kan Gitu Ya Provinsi Punya Teman-teman Kabupaten Riparda Itu Bubar Ripardanya Itu Gara-gara Pandemi Makanya Harus Di Adjustment Itu Harus Di Adjust Riparda Riparda Itu Coba Dilihat Kembali Sudah Masih Sesuai Review Ya Bahasanya Mbak Yanni Itu Review Kira-kira Masih sesuai Dengan Behavior Kedepan Akibat Covid Nanti Tanya Itu Mbak Yanni Kemudian Pada Konteks Yang Lain Ini Sinergitas Sinergitas Antara Stakeholder Menjadi Hal Penting Dan Utama Yang Dilakukan Entitas Parisata Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Itu Penting Bagi Saya Karena Saya Tidak Punya Destinasi Di Kementerian Yang Punya Destinasi Teman-teman Semua Jadi Sinergi Kita Itu Menjadi Sebuah Yang Sangat Penting Pengelola Kawasan Pengelola Daya Tarik Wisata Pengelola Amalitas Wisata Dan Lainnya Nah Ini Perlu Kesadaran Untuk Mengembangkan Model Bisnis Baru Yang Disesuaikan Dengan Perubahan Behavior Konsumen Wisatawan Perilaku Pengunjung Baik Domestik Maupun Macan Negara Jadi Memang Behavior Kita Itu Sebenarnya Secara Sadar Berubah Ketika Kita Berwisata Kan Sekarang Ini Kalau Kita Masuk Kemarin Kemarin Mudah-mudahan Sekarang Kita Masuk Restoran Kalau Berpenuh Kan Bentar Dulu Kalau Dulu Kan Rumah Makan Restoran Yang Benar-benar Terkenal Itu Mau Desek-desekan Kita Ngantri Berkiri Tapi Sekarang Ini Berubah Ketika Penuh Nantar Dulu Itu Kan Karena Kita Takut Tularan Kan Itu Artinya Behavior Kita Sebagai Wisatawan Itu Berubah Gak Gak Dulu Lagi Sehingga Ya Harus Diciptakan Model-model Bisnis Yang Baru Jadi Perencanaan Perencanaan Kita Harus Kita Tengok Kembali Mana Yang Kira-kira Tidak Sesuai Harus Kita Sesuaikan Kembali Manajemen Atraksi Pariwisata Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Harus Direncanakan Dan Dipersiapkan Secara Optimal Karena Pada Dasarnya Nilai Sebuah Produk Dalam Pariwisata Adalah Pengalaman Jadi Sesuai dengan RBJM Bahwa Nilai Pariwisata Berkualitas Itu Adalah Experience Ini Artinya Seluruh Pihak Harus Menjamin Bahwa Ketika Daerah Kita Menjadi Destinasi Pariwisata Yang Harus Dipertimbangkan Adalah Kualitas Dari Pengalaman Yaitu Pengalaman Yang Berkualitas Itu Apa Pengalaman Yang Otentik Yang Bernilai Yang Berkesan Pengalaman Yang Otentik Itu Apa Yang Ada Di Empat Bapak Ibu Yang Unik Jadi Jangan Mengambil Dari Tempat Lain Saya Pernah Nanya Itu Di Desa Satu Daerah Di Jawa Timur Kamu Jualanmu Apa Batik Jangan Batik Kalau Batik Itu Kalah Dama Jawa Tengah Batik Bekalongan Jawa Sulu Itu Jualannya Semua Bisa Wisatanya Bisa Wisata Batik Coba Cari Unik Seperti Apa Ini Saya Sampaikan Karena Itu Nanti Terkait Dengan Instrumen Yang Ada Di Direkturat Saya Pengalaman Yang Potentik Bernilai Berkesan Sehingga Mampu Membuat Wisatawan Getah Dan Tinggal Lama Bahkan Melakukan Kunjungan Kembali Atau Lipiter Ke Destinasi Tersebut Nah Ini Ada Beberapa Hal Ada Empat Hal Yang Penting Di Dalam Tata Kedolah Destinasi Atau Pengelolaan Pariwisata Ini Perlu Dicermati Nomor Satu Adalah Pariwisata Punya Skala Yaitu Skala Global Regional Nasional Lokal Sampai Skala Usaha Yang Harus Direncanakan Dan Diimplementasikan Dengan Baik Jadi Kita Harus Bisa Menentukan Yang Mau Kita Kejar Di Yang Mana Misalnya Oke Kita Mau Domestik Dulu Kita Mau Wisnus Dulu Nah Ini Artinya Semua Perencanaan Kita Harus Kita Arahkan Ke Sana Kemudian Yang Kedua Pariwisata Itu Punya Kompleksitas Artinya Tidak Bisa Mengedebangkan Ego Sektor Karena Pariwisata Adalah Ekosistem Atau Sebuah Rantai Aktivitas Dari Wisatawan Mulai Dari Merencanakan Perjalanan Melakukan Perjalanan Menuju Destinasi Menikmati Dan Melakukan Aktivitas Wisata Sampai Kembali Ke Rumahnya Jadi Itulah Sebuah Kegiatan Pariwisata Mulai Dari Wisatawan Keluar Dari Rumah Sampai Kembali Ke Rumah Itu harus Menjadi Sebuah Perencanaan Pengembangan Pariwisata Kita Pariwisata Sangat terkait Dengan kapasitas Itu yang saya Sampaikan Tadi Pariwisata Berkelanjutan Artinya Pengelola Daya Dukung Daya Tampung Sisi Terminismen Pada Sekala Destinasi Sampai Daya Tarik Harus Betul-betul Dihitung Sehingga Kelestarian Sumber Daya Pariwisata Itu Akan Terjamin Keberlanjutannya Jadi Kalau Teman-teman Yang Nanti Mengembangkan Daya Tarik Apakah Itu Tarik Wisata Alam Atau Bagaimana Itu Bisa Wisata Jangan Hanya Mengejar Jumlah Unjung Ya Ingat Kapasitas Di situ Kalau Suatu Tempat Sudah Terlalu Kredit Pun Wisatawan Sudah Sudah Tertarik Untuk Tentang Kesitu Jadi Bisa Kalau Memang Sebenarnya Yang ideal Yang Mbak Yanni Harus Dihitung Kapasitas Maksimalnya Untuk Disitu Dikembangan Pariwisata Itu Sebesar Apa sih Kalau Memang Sudah Mentok Misalnya Gini Oh Kapasitas Untuk Kunjungan Ini Katakanlah Seratus Perhari Jangan Dinaik Jadi Dua Tapi Gimana Caranya Kalau Seratus Itu Ya Kalau Hanya Seratus Kan Berarti Pemasukan Kita Itu Bisa Caya Enggak Juga Ketika Itu Sudah Mentok Seratus Kita Main Price Policy Kita Ciptakan Atraksi Atraksi Yang Bisa Dijual Dengan Harga Yang Lebih Mahal Jadi Jumlah Wisatannya Tetap Seratus Paket-paket Yang Dijual Lebih Mahal Masukannya Tetap Naik Tapi Lingkungannya Tetap Terjambat Jadi Jangan Berprinsipnya 200 Sudah Pol Tapi Saya Butuh Pemasukan Lebih Tinggi Eh Tak Nanya 150 200 Tidak Sustain Bisa Tapi Tidak Sustain Pada Suatu Saat Pasti Akan Ada Dampak Negatifnya Kempat Sinergitas Menjadi Sebuah Keharusan Yang Berarti Sinergitas Harus Dilakukan Dengan Konkret Artinya Saya Teman-teman Yang Di Dinas Pariwisata Harus Mampu Menjadi Dirijen Untuk Mengorkestrasi Seluruh Pihak Sehingga Ekosistem Pariwisata Bisa menghadirkan Pengalaman Yang bernilai Dan Autentik Sejak Wisatawan Datang ke Destinasi Sampai Kembali Ke rumahnya Masih-masih Artinya Teman-teman Bahwa Kita Di Pariwisata Saya Di Kemen Parek Teman-teman Di Dinas Pariwisata Itu Tugasnya Berat Karena Apa Karena Kita Tidak Bisa Jalan Sendiri Derajat Ketergantungan Kita Kepada Sektor Lain Sangat Tinggi Ada Tempat Yang Fokus Daya Tarik Yang Tidak Jalannya Bukan Pariwisata Yang Bisa Membangun Saya Bangun Toilet Bisa Tapi Begitu Airnya Tidak Ada Tidak Ada Saluran Air Di Situ Pipanisasi Tidak Ada Pipanisasi Bukan Pariwisata Kan Gitu Kan Ya Punya Dari Tari Bagus Dari Tari 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 Kita Harus Mampu Mengorgestrasi Gampangnya Gini Kita Itu Sales Kita Harus Bisa Jualan Kepada Sektor Sektor Lain Bahwa Kalau Ini Dikembangkan Pariwisata Itu Kan Bisa Memberikan Gampak Ke Kabupaten Atau Kota Ini Secara Ekonomi Itu Sekian Jadi Tolong Kita Dibantu Untuk Memangin Itu Ya Kenapa Saya Mengatakan Ini Dan Itu Udah 31 Tahun Di Baru Wisata Teman-teman Paling Lama Di Baru Wisata Berapa Tahun Nah Yaitu 31 Tahun Di Baru Wisata 30 Tahun Di Destinasi Tentu 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 Artinya kita harus punya perencanaan yang matang, yang lengkap, yang komprehensif, sampai ke perangkauan ekonominya, untuk investasinya, itu yang jadi jualan kita ke BRD, ke Parti, sehingga oh ya yakin saya dukung dari wisata, gitu ceritanya, itu namanya sinergitas. Jadi itu terkait dengan empat hal yang penting untuk kita jadikan keletaan. Dalam konteks yang sama kita harus memastikan bahwa pengelolaan destinasi baru wisata di Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan, mampu menghadirkan nilai-nilai attractiveness, nilai-nilai lokalitas, ini penting, nilai-nilai lokalitas, membangun sense of place, sehingga mampu menggerakkan mobilitas wisatawan ke destinasi di sekitarnya, sehingga secara spasial, secara keruangan, secara perwilayaan, dapat memberikan tampak positif bagi seluruh biaya destinasi yang bersangkutan. Jadi sense of place itu apa? Ada yang banyak gak sense of place itu apa? Tau gak sense of place itu apa? Belum Gak tau ya? Belum Sama saya juga gak tau Jadi sense of place itu gini Kenapa saya punya kaitan emosi dengan Jejah? Masalah hidupnya, saya kecil, saya kecil, saya kecil, saya kecil, jadi Jejah Jadi ketika kita ingin membangun destinasi kita, ciptakan supaya destinasi kita itu bisa memberikan ikatan emosi dengan tangannya, sehingga dia selalu ingin berarti ke destinasi kita Bapak Ibu, teman-teman, saya rasa malam-malam, nanti malam pada bosan, saya rasa ini catatan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua, teman-teman saya semua Karena kita ini satu tim, saya tanpa teman-teman gak bisa apa-apa Dalam hal pengelolaan destinasi pariwisata, saya harapkan teman-teman melakukan adjustment untuk menyesuaikan dengan situasi kenormalan baru yang terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 Harapan saya kegiatan hari ini dan juga nanti dengan pengayaan dari Ibu Yanni, Pak Yanni dan Mas Mandi akan menghasilkan eksim konkret Sehingga kualitas pengelolaan destinasi pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan bisa semakin profesional Atas nama Kementerian Pariwisata dan Korma Kreatif dan saya mewakili deputi bidang pengelolaan destinasi dan infrastruktur Dengan mengucapkan pas malam, Bismillahirrahmanirrahim Ketiatan Pintek pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi Sumatera Selatan saya nyatakan dibuka Semoga niat baik kita untuk membangun dan membangkitkan kembali pariwisata di Sumatera Selatan ini Terima kasih Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, luar biasa sekali Bapak, tepuk tangan saya lagi untuk Bapak Harwa Kemaahnya Baik, kita sebelum memasuki paparan tetapi kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa ya dari Bapak Harwa pagi ini Baik, hantikan aku bahagia Selanjutnya, sambutan dan paparan dari Kepala Dinas Sepulia dan Parusaka Provinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Sepulia dan Parusaka Provinsi Sumatera Selatan Yang berhormat Ibu Dr. Mereka Wati, SPRT Kepada Ibu di Persilakan Terima kasih